setelah kita merubah bentuk kuji klinik dari paralel ke eon jadi cara mengatasi wash out period ini adalah dengan cara pengambilan sampel ya Jadi tolong ingat nanti ada kelompok politik dan kontrol itu ya kalau dua kelompok harus pemukin jadi rengganisasi tidak boleh dilakukan karena tidak akan terjamin rengganisasi dan tidak akan terjamin kedua kelompok menjadi pemukin dan itu kemungkinan terjadi adalah bias reksi yang harus dilakukan adalah dengan cara matching ya misalnya kita ketahui misalnya matching dengan seks kita tahu bahwa pada SLA lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan laki-laki jadi bagaimana kedua kelompok itu seimbang jadi pada kelompok yang ekon dibanding dengan matching insya Allah jumlah masing-masing seks itu sama sehingga kedua kelompok pemukuin dan untuk umur ya jadi saya tidak tahu secara persis pada umur berapa mulai kejadian SLA itu ya apakah banyak pada orang tua atau muda tidak-tidaknya kedua kelompok juga pemukuin berdasarkan umur ini yang paling penting untuk menjaga homokinitas karena homokinitas pasti terkait dengan abnormalitas daripada istilahnya itu distribusi normal atau tidak ya pada sampel ya nah yang kedua adalah setelah dengan cara matching adalah dengan cara stratifikasi ya stratifikasi ini itu terserah nanti pada pemimpin satunya dalam arti pemimpin substansinya mana yang lebih penting lamanya beratnya penyakit atau jenis dan maklumat obat ya misalnya yang dipakai di senter anda adalah kortison ya yang sudah kita tahu bahwa SLA rata-rata pengobatan dua tahun ya misalnya sama-sama satu tahun ya sama-sama menggunakan kortison begitu ya jadi yang nanti itu itu yang di stratifikasi berdasarkan penggunaan kortison metibulison ataukah betametason jadi tergantung nanti yang substansi menyatakan yang mana untuk di stratifikasi apakah dua-duanya lamanya atau beratnya penyakit kemudian jenis dan maklumat obat ini berdasarkan kemarin kita ngomong tentang kerja obat ya pendek sedang dan kerja lama gitu ya seserah jadi harus dijamin kedua kelompok itu mungkin ya untuk menghindari namanya beberapa bias ya terutama bias reksi dan bias respon itu yang paling penting ya yang tidak boleh terjadi adalah bias indikasi ya kalau bias indikasi terjadi itu dalam arti kemudian anda gagal ya bias indikasi kalau kedua kelompok itu secara apa berat ringan yang penyakit berbeda ternyata misalnya di kelompok yang triti kelompok anda triti lebih ringan penyakitnya dibanding yang yang membandingi ya metri penelit insya Allah itu tidak boleh terjadi bias indikasi ya kalau bias indikasi beberapa ahli menyatakan sahaja yang konfong tidak boleh terjadi dalam pertanyaan anda dianggap gagal ya terima kasih telah menonton silahkan subscribe like and share dan untuk para mahasiswa kalau memang kurang jelas silahkan beri komentar ya atau pertanyaan langsung ke saya ciao